Kejaksaan Negeri Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menetapkan mantan Bupati Flores Timur sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan website desa tahun 2018 dan tahun 2019. Agustinus Payongboli, mantan Bupati Flores Timur, Nusa Tenggara Timur periode 2017 sampai 2022 ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengelolaan sistem informasi desa atau website desa tahun 2018 dan tahun 2019. Penetapan tersangka ini dilakukan usai penyedik Kejaksaan Negeri Flores Timur memeriksa politisi Gerindra ini selama 3 jam. Dari hasil pemeriksaan, Agustinus diduga ikut serta dalam kegiatan pemborongan proyek website desa yang merugikan negara sebesar 653 juta rupiah lebih. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Agustinus langsung ditahan selama 20 hari diurutan kelas 2 Bela Rantuka. Kita sudah lalui ya, dari peradilan kita sudah panggil juga sebanyak 3 kali. Hari ini beliau panggilan torporatus untuk kesini, untuk menghadiri pemeriksaan. Hari ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap persangka. Kita sudah ini juga lihat sama-sama bahwa telah dilakukan penahanan juga untuk mempercepat proses persidangan. Terima kasih telah menonton!